Saudara, memasuki puncak musim kemarau, warga di Lumajang, Jawa Timur dihebohkan dengan munculnya kerang simping di pantai selatan. Warga pun berebut berburu kerang simping untuk dijual dan dikonsumsi sendiri. Warga desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang berbondong-bondong mendatangi pantai selatan untuk berburu kerang simping. Hanya berbekal sebilah sabit, warga pun berperang melawan ombak untuk mengambil kerang simping. Ada juga yang mengambil kerang dengan cara mencari batu yang diatasnya menempel kerang simping. Fenomena kemunculan kerang simping terjadi setiap setahun sekali. Biasanya saat puncak musim kemarau. Jika hujan tidak segera turun, maka ukuran kerang akan semakin besar. Sebaliknya, jika hujan turun, maka kerang akan mati dengan sendirinya. Kerang simping biasanya diolah untuk dijadikan lauk pauk. Ada juga yang memanfaatkannya menjadi bahan pembuat petis. Namun jika hasil tangkapan banyak, warga menjualnya di pasar. Populasi kerang simping di pantai selatan Lumajang cukup besar. Biasanya berkembang biak di tiga titik pantai selatan Lumajang, seperti Watu Pecak di desa Selok Awar-Awar, Pantai Bambang di desa Bagu, dan Pantai Dampar di desa Bades kejamatan Pasirian. Dalam satu musim, warga bisa menangkap tiga ton kerang dan hasilnya dipasarkan di dalam kota. Itu biasanya akan muncul di waktu musim kemarau, puncak musim kemarau. Jadi ketika tidak ada hujan dan ombak besar, maka kerang-kerang itu akan menempel di batu-batu dekat pantai. Dan fenomena ini sebenarnya sudah terjadi tiap tahun. Karena mungkin sekarang banyak warga yang sudah mulai mengetahui, akhirnya berbondong-bondonglah mereka untuk mencari. Karena memang kerang ini juga kerang ekonomis. Selain nikmat karena tekstur dagingnya lembut, kerang simping juga baik untuk menjaga imun tubuh karena mengandung kalsium dan fosfor.